Halo dan selamat datang kembali, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten kedua hari ini saya ingin membahas tentang Timnas Indonesia U23 yang rencananya akan menggelar TC atau Pembusatan Latihan di Dubai mulai tanggal 31 Maret sampai tanggal 8 April sebelum nanti mereka berjuang di Piala Asia U23 mulai tanggal 15 April. Kalau menurut saya teman-teman persiapan ini sangat krusial bagi Timnas Indonesia U23 karena dengan persiapan yang matang barulah para pemain akan bisa membentuk kemistri diantara mereka dan juga memahami rencana permainan dari pelatih mereka yakni Shintayong. Jadi sama seperti sebelumnya Timnas Indonesia Senior menggelar Pembusatan Latihan di Turki kemudian juga beberapa hari di Qatar, kali ini Timnas Indonesia U23 juga akan menggelar Pembusatan Latihan di Dubai. Jadi artinya memang federasi dalam hal ini melakukan pekerjaannya dengan baik dengan mempersiapkan segala bentuk fasilitas bagi Timnas Indonesia U23 agar bisa memenuhi target yakni untuk bisa lolos dari fase grup. Dan sebetulnya dari segi materi pemain, kita punya materi pemain-pemain yang bagus dan juga berpengalaman loh teman-teman di Timnas Indonesia U23. Bahkan mereka juga sebagian besar bermain di Piala Asia Senior lalu kan. Ada Marcelino Ferdinand, ada Hernando Ari, ada Justin Hubner, ada Ivar Jenner, ada Rafael Struik, ada juga Rizky Rido. Dan kalau nggak salah Egi juga masuk ya, walaupun usianya sudah 23 tahun tuh. Dia main sih di kualifikasi untuk ke Piala Asia U23. Dan juga ada Ramadan Sananta, tapi kan dia nggak main ya di Piala Asia Senior lalu ya, dan memang masih cedera sih. Jadi ya tentunya dari segi materi pemain bagus ya, nggak perlu dikhawatirkan. Tapi kan materi pemain ini kita bicara secara individu ya, secara man to man. Kan individu-individu ini harus disatukan. Nah bagaimana caranya disatukan ya? Dengan menggelar tesnya seperti ini. Dan ini kan juga bukan tes yang singkat. Ada waktu yang cukup lama sebetulnya untuk bisa mengembalikan fisik dari para pemain agar bisa bermain di level Asia, dan juga yang kedua seperti yang tadi saya katakan, pemahaman, ini dia nih, pemahaman tentang strategi permainan. Jadi harus masuk ke otak dari para pemain. Bagaimana caranya nanti mereka akan bermain di atas lapangan. Dan lawan-lawannya juga kan ada lawan-lawan yang berat semuanya. Ya memang sih, tidak ada lawan yang ringan ya. Bagi tim nasi Indonesia kan. Lawan tuan rumah juga loh, pertandingan pertama Qatar. Tapi ngapain takut para pemain, nggak perlu takut. Jadi mental pun harus kuat, seperti yang Shinta yang selalu katakan. Nah salah satu kelemahan dari para pemain Indonesia ini sudah takut sebelum bertanding, nggak perlu takut. Lawannya kan adalah manusia juga, bukan robot. Dan terlihat di Piala Asia Senior lalu, para pemain lihat mentalitas yang sudah beda total, teman-teman. This is what we want. Betul kan teman-teman? Ini yang kita mau. Ya kalau memang nggak bisa menang, tapi jangan takut di atas lapangan. Mainnya nge-yel aja. Berani main. Berani melakukan pressing. Berani menguasai bola. Berani memberikan passing. Ambil keputusan pada timing yang tepat. Jangan khawatir untuk mengambil keputusan. Jangan takut untuk mengambil keputusan. Jangan ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Karena pengambilan keputusan itu adalah bagian penting dari permainan sepak bola. Seperti apa bentuk pengambilan keputusan? Dalam melakukan tackling, dalam memberikan umpan, dalam melepaskan shooting. Nah shooting itu bisa akurat ketika timingnya itu pas. Jadi jangan masuk jauh, langsung shooting. Anglenya belum pas, langsung shooting. Ya itu namanya tenangan spekulasi. Kemungkinan besar akan melayang ke angkasa. Jadi memang dalam pemusatan latihan ini, ya para pemain tentu diharapkan agar bisa memahami perannya masing-masing. Contohnya seperti ini. Kalau main sebagai fullback, ya fullback itu tugasnya apa sih? Kalau di era sepak bola modern, tugas dari fullback itu bukan cuma bertahan. Harus overlap. Tapi kalau udah overlap, jangan juga main individu. Jangan juga terlalu lama menguasai bola. Give that pass. Kasih itu pass ke dalam kotak penalti. Nah kan di Piala AC Senior lalu, lihat. Dua fullback kita kan? Siapapun yang main kan? Maju depan, dinamis. Ya kan? Kasih crossing, kasih. Crossing kiri, crossing kanan. Nah harus seperti itu. Tapi dijaga juga crossing-crossingnya. Kan bagus permainan seperti itu. Nah kenapa tim Nas Senior itu bisa bermain baik di Piala AC lalu? Oke lah, memang kalah tiga kali ya. Tapi kan dari segi mentalitas kuat, dari segi pressing kuat. Karena ya pemusatan latihan ini. Jadi di pemusatan latihan ini, para pemain juga harus 110% fokus dan konsentrasi untuk mengikuti pembahasan taktik dari Shintayong. Dan tentunya, pertama yang akan digembleng nih adalah fisik dari para pemain. Karena ini level Asia juga. Mainnya juga kita tahu kan di venue neutral ya. Mainnya di Qatar lagi nih. Dan kali ini lawannya tim tuan rumah Qatar. Kemudian ada juga Australia. Match kedua. Jadi dua match awal dari Indonesia ini sangat krusial. Saya sekarang ini memang belum ingin membahas tentang peluang. Tapi faktanya di atas kertas nih, bukan pertandingan-pertandingan yang mudah bagi para pemain tim Nas Indonesia U23. Walaupun, seperti yang tadi saya katakan, dari segi materi kita bagus. Pemain-pemain diaspora yang kita punya, yang sebetulnya memberikan kontribusi besar di permainan tim Nas Indonesia Senior. Betul kan teman-teman? Stroik. Ivar Jenner. Apalagi Justin Hubner. Ini kan sudah saya katakan berkali-kali. Justin Hubner. This is the Sergio Ramos of Indonesia. Betul kan terbukti kan apa yang saya katakan. Maka itu sering-seringlah nonton Triple B. Karena apa yang saya jelaskan di sini sesuai dengan fakta. Gak mungkin hoax. Dan gak mungkin saya secara berlebihan menjelaskannya. Tapi sesuai dengan fakta. Ketika saya perlu kritik, saya akan kritik. Dan salah satu kritikan saya tentang tim Nas Indonesia di Piala Asia lalu, ya tim Nas Indonesia Senior, yaitu koordinasi di lini pertahanan. Ini sekarang ketika kita lawan-lawannya berat ya. Tadi sudah saya katakan Qatar, Australia, ya terus kemudian terakhir Jordan ya. Lini pertahanan kita ini harus solid, rapat pokoknya. Jangan sampai ada sejengkal celah pun di lini pertahanan. Bukan artinya kita mau main defensif kan? Enggak juga. Kalau mau lolos dari grup, kan harus menang. Iya dong. Masa mau main sering tiga kali? Gimana mau lolos? Tapi pertahanannya jangan sampai kecolongan. Luan Irak itu ya, contoh nih. Saya kasih contoh lagi. Mainnya lagi enak, tau-tau kecolongan, goal Irak. Jangan terus kita samakan kedudukan, tau-tau main lagi enak, kecolongan lagi, goal lagi. Nah, sama juga lawan Australia seperti itu kan. Tapi lawan Vietnam kita kuat. Ya, Vietnamnya juga memang gak bisa berkutik sih lawan kita kan. Tapi intinya sekarang di U23 ini, ini gak bisa ada kesalahan di lini pertahanan. Lini pertahanan harus solid. Dan kreativitas dari tengahnya juga harus bagus. Nah, kita juga menunggu nanti pemain-pemain mana saja yang dipanggil oleh Shinta. Mungkin juga akan ada pemain-pemain baru. Tapi intinya kerangka dari tim ini sudah ada. Karena di kualifikasi piala ACU23 lalu terlihat kokompakan di antara para pemainnya sudah bagus. Tinggal sekarang dikembalikan lah kemisri di antara para pemain ini. Dan di pemusatan latihan tentu kita harapkan ya gak ada yang nanti numpet-numpet makan ya. Makan-makanan yang gak bermutrisi ya. Kita harapkan juga para pemain akan disiplin ya. Dan satu hal yang perlu dilakukan oleh federasi adalah agar semua pemain inti bisa gabung ke pemusatan latihan ini. Dan juga kemudian membeli tim nasi Indonesia di PLACU23. Karena kan federasi memberikan target kan harus bisa lolos dari fase grup ya. Itu kan target ya bagi Shin Taeyong ya. Jadi ya federasi pertama sudah rencananya akan menggelar TC. Ini sudah bagus, sangat bagus. Dan saya selalu katakan bahwa federasi menyiapkan segala bentuk fasilitas bagi tim nasi Indonesia. Federasi yang sekarang di era Pak Erick Tohir dan sebelumnya juga di era Pak Iwan Bule ya. Dari segi fasilitas sudah disiapkan. Nah sekarang tinggal bagaimana juga mereka melobby klub-klub luar negeri ya. Dimana para pemain Indonesia bermain disana agar para pemain bisa dilepas. Ini sangat penting. Kalau gak bisa dilepas, wah udah sulit bagi Indonesia untuk bermain dengan benar. Gak bisa. Karena Marcelino, Ivar Janel, Rafael Struik, Justin Hübner. Ini semua kan adalah pemain-pemain inti. Di tim nasi Indonesia U23. Bukan saja di tim nasi Indonesia U23. Di tim nasi senior pun mereka bermain sebagai pemain inti. Bersekirido juga ada kan. Ya kalau pemain-pemain yang dari kompetisi domestik, saya pikir akan dilepas lah ya. Mereka harus lepas juga dong. Kali ini jangan seperti AFF U23. Walaupun ini bukan termasuk kalender FIFA kan. Tapi harus lepas lah yang di Liga Domestic. Nah saya belum ngecek main gak tuh Liga 1. Kayaknya main ya Liga 1 ya. Pada tanggal di akhir Maret ini. Nah saya lupa. Ya pokoknya harus lepas lah. Mereka ini harus membeli tim nasi Indonesia. Karena ini kan membeli negara ya. Dan pertama kalinya loh Indonesia loros ke PLA CO23 loh. Jadi Shintayung juga sukses. Sebetulnya melatih Indonesia. Ya kan jangan dilihat dulu. Dari segi trofi. Trofi nanti belakangan akan nyusul bagi Indonesia. Jadi Shintayung ini lebih fokus kepada membentuk fondasi dan juga membentuk sebuah sistem di sepak bola Indonesia yakni dengan mengandalkan pemain-pemain muda. Jadi ini sekarang banyak sekali pemain-pemain muda kan. Jadi ya di Piala Asia Senior lalu juga nih para pemain muda ini sudah mendapatkan pengalaman. Nah itu yang diharapkan. Mereka lebih confident di PLA CO23 kali ini. Dan saya pikir ya kali ini Shintayung akan lebih fokus lagi untuk meminta para pemain bisa menjalankan taktiknya di atas lapangan dan tentunya bermain lebih kolektif lagi. Di Piala Asia lalu saya tidak melihat ada pemain yang egois sama sekali enggak. Mainnya bagus, rapi. Cuman ya mereka harus lebih kuat holding the ball. Jadi bola itu jangan cepat dilepaskan. Harus juga pintar mengatur ritma. Karena sebetulnya lawan-lawan yang akan dihadapin ini yang akan nge-press. Dan nge-pressnya mungkin tinggi nih. Qatar kan tuan rumah, Australia, kemudian Jordania. Pasti mereka nge-press ini dua tim timur tengah ya. Ini yang akan nge-pressnya tinggi dan juga main umpan-umpan silang yang tinggi nih. Nah jadi kalau kita sudah bisa press dulu para pemain mereka, mereka pun akan sulit untuk bisa memberikan umpan kan. Tapi yang menarik nanti kan uji cobanya nih. Satu lawan China udah oke. Nah dua lagi yang saya harapkan lawan negara timur tengah lah. Jadi kurang lebih kan mirip permainannya dengan Qatar dan juga dengan Jordania kan. Dan juga tentunya diharapkan para pemain fit semua. Nah ini untuk fit ya tentunya mereka juga harus menjaga kondisi mereka. Ya kan apalagi sekarang yang bermain di Liga 1. Dan saya harapkan tim-tim yang dibela oleh para pemain tim Nasional Indonesia U23 ini ya. Juga nanti klub akan memberikan mereka jam terbang ya. Di Liga 1 harus juga diberikan ya. Supaya mereka tetap bisa bermain dengan level fitness yang baik ya. Karena itu sangat penting. Supaya nanti ketika di TC mereka juga tidak akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan match fitness mereka. Jadi kita tunggu saja teman-teman nanti siapa lagi lawan dari tim Nasional Indonesia U23 ketika mereka mengelar TC. Tapi kita sebagai pemain ke-12 seperti yang selalu saya sarankan. Dan saya request ya kepada teman-teman. Yuk kita support tim Nasional Indonesia. Kita juga memberikan dukungan secara total. Dan saya sangat senang bahwa mayoritas dari teman-teman memang sudah melihat sebuah progres yang signifikan dari tim Nasional Indonesia. Dan sekarang teman-teman juga bisa melihat bahwa para pemain kekuatan fisiknya sudah jauh lebih baik daripada era tim Nas sebelum dilatih oleh Shintayong. Dan kita harapkan nanti Indonesia bisa lolos dari fase grup. Dan kita tunggu saja teman-teman nanti jika ada update lainnya dari tim Nasional Indonesia U23. Untuk sementara ini saya pikir kita lebih baik fokus kepada persiapan teknis dari tim Nasional Indonesia U23. Karena dari kontrak Shintayong sudah dijelaskan bahwa dia tetap menghormati kontraknya. Sampai pertengahan tahun ini. Kita tunggu saja nanti update selanjutnya dari siapa bola Indonesia. No hate, no politics, only football. Salam sepe bola.